Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram atas ulah wali kota Jakarta Barat Anas Effendi karena salah satunya menggusur rumah seorang warga di kelurahan Krendeng Tambora. Ia pun mengancam akan memecat Anas Effendi. Rumah Andre Sukri, seorang warga Krendeng Tambora, Jakarta Barat di tanah seluas 200 meter ini, hanya tinggal puing setelah digusur pemerintah kota Jakarta Barat pada 26 November 2015 silam. Andre yang telah 42 tahun menempati rumah ini adalah salah seorang warga korban salah gusur karena faktanya ia masih memiliki akte jual-beli dengan tanda tangan notaris tahun 1974. Ketika itu rumahnya digusur karena dituding menempati lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Setelah diteliti, lokasi penggusuran sebenarnya berada di jalan Krendeng Indah yang berbeda satu blok dengan lokasi rumahnya. Setelah menerima pengaduan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Chayapurnama langsung mendamprat wali kota Jakarta Barat Anas Effendi melalui telpon. Jika terbukti lalai, Ahok juga mengancam akan memecat anas. Nifta Ulgani, Budi Muliawan, MNC Media, Jakarta.